Sementara itu, Pemirsa Petugas Pelaksana atau PLT Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD memerintahkan Direkturat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengejar aliran dana 8 triliun rupiah yang menguap. Pengejaran itu dimulai dari nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Usai melantik empat pejabat Eselon S1, PLT Kominfo Mahfud MD meneruskan proyek BTS 4G yang sudah dimulai tahun 2006 hingga tahun 2023 seperti yang sudah terprogram dan dianggarkan. Namun dengan demikian, PLT Kominfo juga meminta kepada Dirjen Kominfo untuk mengejar aliran dana sunilai 8 triliun lebih yang menguap menurut hitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Menurut BPKP, dari 10 triliun yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif bahwa belanja yang benar sesuai barang itu baru 2 triliun. Untuk itu, Mahfud meminta kepada Dirjen untuk melakukan pengejaran dimulai dari nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu, uang ini supaya dikejar dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP supaya dimulai dari situ, Bapak Irjen. Pengejaran tersebut untuk mengembalikan dana semaksimal mungkin agar proyek tersebut terus berjalan. Seperti diketahui mantan Menkom Info Joni G. Plate ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus BTS 4G. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.